...juga kekompakan. Pastinya ada banyak sekali cerita yang hadir dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Dan lalu kira-kira seperti apa cerita rumah tangga dari pasangan Taufik Hidayat dan juga Ami Gumelar? Bagaimana cara mereka menjaga keharmonisan keluarga selama ini? Untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis dalam waktu yang cukup lama bukanlah hal yang mudah. Tapi hal tersebut ternyata bisa dicapai oleh pebulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat dan sang istri Ami Gumelar. Walaupun Taufik bukan tipe pria yang romantis, tapi keduanya selalu berusaha saling mengisi selama 9 tahun. Bunga sih enggak. Maksudnya bukan yang saya bukan tipe yang romantis. Orang romantis kasih buka, senengah. Emang saya emang enggak pernah juga. Dan surprise menang. Paling sama teman-teman, sama keluarga itu aja sih. Kalau dia sih seringnya. Maksudnya yang saya sama keluarga, sama mamanya, dia emang enggak pernah sampai pocor. Ya paling kayak kalau ulang tahun. Kalau saya emang saya enggak suka gitu kan. Kalau dia enggak suka, daripada kena marah jadi saya enggak bisa bikin acara. Kalau saya suka loh gitu. Lagi bikin acara, terus di pasien saya tinggalin. Jadi kan mendingan enggak bisa bikin kan daripada acara ditinggalin. Tapi kalau surprise-pastien adalah ya gitu-gitu aja. Kaling anniversary. Kalau anniversary sih buat saya lebih menunggu. Karena ulang tahun. Berarti kalau dikasih sehat kan setiap tahun pasti datang lah ulang tahun. Tapi tambah dua. Kalau pernikahan kan achievement. Jadi kalau emang ibu bapak selalu bilang kalau anniversary patut dirayakan atau di-celebrate. Tapi berdua aja lah gitu. Kita kayak udah ada waktu-waktunya sih ya. Jadi memang pasti dalam seminggu tuh harus ada waktu kita sekeluarga. Ada waktu kita berdua gitu. Liburan pun dalam setahun juga ada yang kita berdua. Ada yang sekeluarga itu udah pasti. Kita udah rutin lah gitu. Jadi karena memang kalau udah sibuk, sibuk banget gitu kan. Tapi harus tetap seminggu sekali itu ada alhaman. Yang paling penting sama anak-anak. Kalau emang ada spare time bisa kita berduaan ya berduaan. Tapi itu biasanya kita selalu usahakan ya. Seminggu dalam seminggu sih gak usahakan. Karena dulu kan juga emang saya gak ada waktu juga di sini. Jadi sekarang kalau emang masih kerjaan yang di Jakarta. Pokoknya dalam tujuh hari itu pasti ada aja. Entah hari biasa, entah weekend. Kalau emang pas ada di Jakarta ya harus bareng. Entah hari Sabtu apa hari Minggunya. Jadi harus bareng sama anak-anak. Kalau tips sih gak ada. Maksudnya banyak yang lebih lama lagi gitu sih masih baru gitu. Maksudnya masih belajar lah. Seperti apa. Nanti kan insya Allah juga kalau emang banyak yang nonton. Nanti dibilang selalu tahu. Jadi kita bersyukur buat. Kalau emang kasih tip ya buat keluarga. Paling buat adek-adek buat keluarga aja sih gitu. Sub indo by broth3rmax